Intro Setelah sempat kabur usai menganyai ya guru SMA anaknya hingga buta wali murid akhirnya menyerahkan diri. Pelaku menyerahkan diri ke Pemapol Res Rejang Lebong pada Sabtu malam. Ternyata setelah dilakukan penyidikan terungkap pelaku adalah residivis pencurian dengan kekerasan pada 2014 lalu. Pelaku sebelumnya dicari polisi usai membuat mata guru SMA anaknya buta karena diketapel. Usai melakukan penganiayaan pelaku berinisial EJ berhasil melarikan diri dari area sekolah dan bersembunyi dengan cara berpindah-pindah menginap di rumah saudara menggunakan sepeda motor. Tindakannya melontarkan ketapel ke mata guru Zuharman rupanya bukan sekali melainkan dua kali. Kapol Res Rejang Lebong AKBP Judah Tampu Bolon mengatakan kejadian diawali rasa tidak terima yang dilakukan wali murid di mana anaknya ditegur karena merokok dan bermain HP di lingkungan sekolah. Setelah pelaku mengetahui tembakan dari ketapel mengenai mata korban sebelah keadaan hingga mengeluarkan darah pelaku langsung melarikan diri keluar dari lingkungan sekolah. Polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap anak dari pelaku murid berinisial PDM yang mana PDM inilah yang disebutkan awalnya ditegur oleh guru Zuharman. Pengakuan PDM bermula ketika dirinya mendapat kekerasan dari guru Zuharman di kantir sekolah. Menurut PDM saat kejadian bukan dirinya yang merokok melainkan temannya. PDM saat kejadian pun mengaku ditendang di bagir wajahnya oleh guru Zuharman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!